Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, channel Kangri Aidi akan membahas Ini ya, cara perkalian di tabel Microsoft Word Jadi, saya buka dulu Microsoft Word-nya ini Nah, di sini ada contoh tabel Misalnya, nomor 1 ada kursi jumlahnya 5, harganya 100 ribu, harga satuannya Nah, total harganya berarti kan 5 x 100 ribu sama dengan 500 ribu Nah, ini saya menggunakan rumus ya, jadi tidak diketik secara manual Jadi, menggunakan rumus Nah, caranya bagaimana? Ini saya hapus dulu, nanti saya buat lagi sekalian saya jelaskan ya Di sini sebagai informasi, ini ada contoh tabel Kemudian ada A, B, C, D, E Yang ini E, kemudian ada huruf angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah, ini hanya sebagai angka dan huruf bantu saja untuk menentukan alamat sel Nanti saya jelaskan ya, oke Jadi, ini sebagai informasi dulu saja Nah, di sini saya menggunakan dua cara Untuk cara yang pertama, saya klik dulu di sini Untuk, jadi perkalian 5 x 100 ribu ya Saya klik dulu di sini Selanjutnya, perhatikan di atas ini ada table layout Kemudian Setelah di klik table layout, pilih FX formula Oke Nah, di sini untuk formulanya bisa dihapus saja Sumnya ini dihapus Kemudian pilih paste function ini Cari product Oke Nah, ini product Diklik Selanjutnya Sorry, di sini di depannya product Jangan lupa dikasih sama dengan Seperti ini Selanjutnya di dalam kurungnya Diketik saja left Karena sebelah kiri ini ya Ketik saja left Nah Ini saya copy saja Setelah diketik seperti ini Saya copy Nanti tinggal paste saja untuk perkalian yang selanjutnya Nah, apabila sudah Di sini bisa klik OK Nah, sudah terkalikan Kemudian misalnya yang ini sama Saya klik Kemudian di sini kan sudah terpilih table layout yang atas ini Kemudian pilih formula Nah, ini yang atas ini bisa diubah saja Oke Dipastikan seperti ini Kemudian OK Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3 Juga sama ya Oke, caranya sama Jadi teman-teman tinggal diulangi saja Jadi nomor 4 Juga caranya sama Bisa diulangi saja Oke Nah Untuk nomor 5 dan 6 Di sini saya menggunakan cara yang berbeda Yaitu Saya klik dulu di sini Selanjutnya Di atas ini sudah dipilih table layout Kemudian bisa dipilih formula Nah, di sini untuk formulanya diapus saja Disisakan sama dengan Seperti ini Selanjutnya Di sini bisa dilihat dulu Yang mau dikalikan kan 30 Nah, 30 itu Alamat selnya yaitu C Dari atas kan C Kemudian dari sebelah kiri 6 Berarti kan alamat selnya C6 Nah, diketik saja di sini C6 Dikali Atau bintang ya Nah, dikali berapa? Yang ini 10.000 Alamat selnya 10.000 itu Kalau ditarik dari atas itu D Dari kiri 6 Berarti D6 Oke, ketik saja D6 C6 x D6 ini ya Kemudian klik OK Nah, sudah jadi Saya kasih contoh satu lagi Yang ini Yang nomor 6 Jadi di sini kan Saya pilih table layout Yang atas ini Saya pilih formula Selanjutnya Untuk formulanya Tadi saya hapus Saya sisakan sama dengan Selanjutnya Perhatikan Di sini kan 30 ini Berhatikan alamatnya C7 Oke, yang garpu ya C7 Ketik saja C7 Dx Atau bintang D Ini D Oke D7 Ketik D7 Seperti ini Kemudian klik OK Nah, sudah jadi Jadi perkalian Di table Microsoft Word Bisa dilakukan Dengan cara ini ya Yang saya jelaskan ini Oke, teman-teman Sekian dulu Tutorial ini Atau video ini Yaitu Cara perkalian Di table Microsoft Word Menggunakan rumus Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh